Pemirsa warga negara ini yang memiliki hak pilih khususnya di Surabaya sudah memberikan suaranya untuk pemilu 2019 hari ini dan untuk mengetahui informasi terkininya kita langsung bergabung dengan reporter Eril Raka dan jurukamera Rianto Trihutomo Baik, selamat pagi Eril, bagaimana situasi pencoblosan pagi ini di sana? Ya, selamat pagi Julita dan juga pemirsa memang untuk situasi dari TPS 24 di Pulau Sari 3 ke Kecamatan Duku, Pakis, Kelurahan, Gunung Sari, Kota Surabaya, Jawa Timur ini semakin ramai karena memang seperti yang kita ketahui bahwa TPS ini dibuka pada pukul 7 pagi tadi dan TPS ini, TPS ke-24 ini sangat unik sehingga memang antusias dari masyarakat atau warga setempat untuk datang ke tempat pemungutan suara atau TPS 24 ini semakin meriah karena memang di TPS 24 ini mengusung tema yaitu TPS Medarling ini bukan seperti nama panggilan sayang kepada pasangan ataupun kepada masyarakat tetapi merupakan singkatan dari TPS Masyarakat Sadar Lingkungan sehingga temanya ini memang sangat hijau dan juga bernuansa pendesaan di sini ada seperti air mancur dan juga ada untuk ruang tunggunya masyarakat dapat menunggu di bawah sawung sehingga ini sangat bernuansa alam sekali dan selain itu juga ada di belakang saya salah satu sosok modern dari superhero Transformer dan dikatakan ini memang jika kita melihat apa hubungannya dengan lingkungan ternyata memang dari Transformer ini dibuat menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan dan juga ternyata dibuat dari barang bekas sehingga TPS 24 ini di kawasan Jawa Timur diharapkan akan mengajak kepada masyarakat khususnya untuk para pemilih di TPS ini yang sebanyak 243 pemilih agar dapat menjaga lingkungannya dan mengajak masyarakat sekitar untuk tetap menghijaukan lingkungan di tempat tinggal mereka masing-masing dan Julita dan juga pemirsa ini tidak hanya dari masyarakat di sekitar TPS 24 saja yang hadir dan melihat bagaimana keunikan yang berada di kawasan ini tetapi juga ternyata warga-warga sekitar ingin melihat secara langsung karena memang ada beberapa lagi di dalam sana yang dekat dengan pencoblosan ada seperti kayak peternakan sehingga ada seperti sapi dan juga ada hewan-hewan lainnya yang dibuat menggunakan gabus sehingga ini sangat menarik perhatian warga sekitar Julita iya Eril tampak sangat menarik TPS tempat Anda berada banyak masyarakat yang ingin melihat tapi yang ingin kita tahu apakah masyarakat ini juga sudah banyak yang menggunakan hak pilihnya di TPS sana dan atau bahkan ada tokoh yang hadir di TPS itu ya Julita memang untuk masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dikatakan dari jumlah pemilih atau DPT di TPS 24 ini ada sekitar 243 pemilih dan dikatakan bahwa memang sampai sejauh ini sudah ada masyarakat sekitar lebih dari 100 orang dimulai dari pukul 7 pagi sampai dengan dipukul hampir pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat dan diharapkan bahwa masyarakat yang hadir di sini akan mencapai lebih dari 80% untuk datang melakukan dan memberikan hak suaranya di pemilihan presiden maupun juga di pilek tahun 2019 ini Julita baik Ariel terima kasih untuk laporan Anda selamat bertugas kembali